Halo Bro and Sis, untuk yang baru join channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe Terima kasih Nah dalam kotak ini, full semuanya digital Kemudian menu, kita coba tekan dulu satu Menariknya lagi, motor ini itu udah terkoneksi dengan smartphone teman-teman Halo semuanya, kembali bersama aku Manik di 3835 Di video kali ini teman-teman kita mau kulik sedikit speedometer atau panel meter Yamaha Fazio Yang aku duduk ini adalah Yamaha Fazio Neo dengan warna cyan Ini warna hero-nya Fazio, jadi tonton video ini sampai habis Seperti apa sih detailnya speedometer si Yamaha Fazio ini Tapi sebelum itu ya teman-teman, sekedar info, jika di channel ini kamu bisa lihat ragam modif Ragam info terkini dunia otomotif dan ragam lifestyle Silahkan kamu scroll ke daftar video kita sebelumnya Oke, kita opening sedikit Oke teman-teman, kita mulai pembahasan speedometer Yamaha Fazio ya Ini speedonya baik versi Neo maupun Lux itu sama aja Modelnya secara mati, kondisi mati itu membulat seperti ini Tapi dalamnya itu ternyata kotak teman-teman Nah dalam kotak ini full semuanya digital Kemudian di atas sini ada logo Yamaha Kemudian di sini ada lampu-lampu Dan di sini tombol menunya Lampu-lampunya ya pertama ya Ada lampu jauh dekat, kemudian ada injeksi indikator Kemudian lampu scene Kiri kanan itu nyalanya satu ya Kemudian ada lampu smart key Dan yang terakhir adalah lampu Smart stop systemnya Yamaha Oke, kemudian di sini tombol menu Kalau mau udara menu itu dari sini Oke, kita nyalakan ya Nyalain ya, semua Yamaha Fazio Itu menggunakan smart key semuanya Baik Lux maupun Neo Kita nyalakan Begitu kita nyalakan kita tekan aja Gini Oke teman-teman Ini adalah kuncinya ya Jadi smart key identik dengan Maxi Yamaha lainnya Itu small banget kuncinya Nah ini dia kuncinya Simple banget Kayak identik dengan Maxi Yamaha lainnya Oke, sekarang kita masukkan dulu lagi Sebelum lanjut ke bahas ini Caranya buka jok adalah Ditekan, di push Siap Nah ini helmnya Fazio Gokil Nanti kita bahas sedikit Oke Kembali ke speedo Kita nyalain Nah, begitu nyalain Ini ada kuncinya Berarti on Langsung di on Nah, alfanya ini nyala Smart sosis saja nyala Kemudian semua full ini nyala Nah, yang paling mencolok Pertama kali kita lihat Di layar yang standar seperti ini Atau masih normal Itu ada indikator kecepatan Kemudian disini ada tulisan assist Selanjutnya ada tombol battery Dan disini adalah indikator bahan bakar Ini panjang banget sih coy Kemudian menu Kita coba tekan dulu satu Ada odometer Tekan lagi ada trip Tekan lagi ada jam Was, complete Kemudian ada baterai juga Oke, simple Segitu saja Ini Kita matikan dulu Oh, ini memang logo Yamaha Memang seperti itu Ya Itu saja dari sisi tampilan Kemudian kalau kita Nyalakan lagi Misalnya nih Kita mau Send Send kiri Send kiri ya Send kiri yang nyala Yang itu ya Tengah-tengah tetap Send kanan Ya nyala juga Tengah-tengah Kemudian lampu jauh Dekat Kita coba Lampu jauhnya Ini nyala ya Teman-teman Seperti itu Kemudian smart stop Sistemnya Kalau jalan Lalu bisa kita ketahui Dia itu Jalan atau tidak Kemudian injektor Sistem injeksinya Juga akan nyala Begitu motor dinyalakan Menariknya lagi Motor ini itu Sudah terkoneksi Dengan smartphone Teman-teman By Yamaha Connect Jadi apapun Kendala yang ada Di motormu Bisa dideteksi Dengan HP Termasuk lokasi parkir Jadi Kalau kamu Pengen tahu Secara detailnya Cara koneksikan motor Kamu bisa cek Di sini Di situ ada Ragam Cara-cara koneksi Ya paling tidak Kurang lebih Caranya seperti itu Ada by Nomor rangka Ada by nomor Barcode Seperti itu Jadi Ini bisa terkoneksi Dengan HP Baik iPhone Maupun Android Seperti itu ya Untuk dimensinya Cukup lah ya Dari sisi Motor kecil Kayak gini Dimensinya kecil Cuman ini Unyu-unyu banget Identik banget Dengan Lampu-lampu Yang memang Membulat Baik lampu Lampu ini juga Identik Dia kayak Oval gitu Seperti itu Itu dulu Dari kita Semoga Memberikan gambaran Terima kasih Sudah menonton Jika ada pertanyaan Tulis di kolom komentar Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax